Chucky season kedua ini rilis di tahun 2022 dan masih ngelanjutin dari season sebelumnya Dimana sekarang Chucky ini ada beberapa dan mereka tersebar Sedangkan Lexi, Devon, dan Jake mereka bertiga ini dikirim ke sebuah asrama katolik Dan mendapat teman baru yang bernama Nadine Dan dari situ semua mulai berkembang ke arah yang kacau tapi sangat fun Kurang lebih seperti itu sih kalau ngomongin Chucky di season 2 ini Dan season ini dibuka dengan langsung lanjutin dari apa yang terjadi sebelumnya ya di season pertama Karena kemarin itu ditutup dengan cliffhanger Sekarang Jake, Devon, dan Lexi mereka pindah ke asrama Dimana Chucky terus mengincar mereka Ada beberapa plot untuk season ini Yang pertama itu di asrama tentang bagaimana anak-anak ini mencari solusi untuk membunuh Chucky Dan satunya ada nikah dengan Jennifer Tilly Dan yang terakhir ada porsinya Andy Tapi secara fokus besarnya ini ada di bagian asrama ya Karena di series ini karakter utamanya tetap bisa dibilang si Jake ini Dan satu hal yang gue suka dari series Chucky ya Ini terhitung menghibur Bisa dibilang konsisten juga Nggak banyak berubah dari sebelum-sebelumnya Dan lu juga tahu akan apa yang bakal lu dapet ketika lu nonton franchise ini Aspek komedinya juga masih ada Bisa dibilang lebih lucu dari season sebelumnya ya Ada bagian dimana si Chucky ini selfie Terus ada reference dari pop culture juga Kayak Clockwork Orange, Silence of the Lam, Exorcist, sampai Tales from the Crypt Yang bisa dibilang kalau ngomongin reference pop culture Jadi sebuah identitas di franchise ini Kalau ngomongin ke belakangnya Dan disini juga lebih absurd dan lebih self-aware juga Terutama dari sisinya Jennifer Tilly ya Cuma gue nggak bisa ngomong banyak karena biar nggak spoiler juga Sisi absurdnya juga bertambah Terutama menuju ke akhir season Dan ini cukup berasa sih buat gue gitu Tapi tetap masih bisa dinikmatin gitu Bisa dibilang ada di batas yang Nggak terlalu berlebihan gitu Tapi kalau ditambahin dikit Sama mereka itu jatuhnya bakal berlebihan gitu Tapi untungnya mereka tahu di batasan itu Dari sisi setting ya Emang kurang lebih ya di situs itu aja gitu Mungkin budgetnya lebih banyak dihabisin untuk boneka Chucky-nya ya Dan aspek CGI di seris ini Karena boneka animatronic itu cukup mahal Sama mereka juga perlu moles CGI-nya si karakter Nika ini Dari sisi Chucky-nya disini dia punya plot yang terbilang cukup unik Dan belum pernah dieksplore juga di sebelum-sebelumnya Jadinya agak nggak ketebak Walaupun di akhir seris ini dibuat lebih simple lagi ya Atau bisa dibilang lebih mengkerucut Sedangkan si Jennifer Tilly di season ini itu lebih banyak porsinya Dan ada sedikit bahasan ke arah filosofis juga Terutama di bagian awal-awal ketika anak-anak ini masuk ke asrama ya Tentang bisa nggak sih sesuatu yang jahat itu berubah menjadi baik gitu Atau bisa nggak sih mereka mendapat kesempatan kedua Tapi semakin ke belakang semuanya balik lagi ke normal atau ke tempat sebenarnya gitu Dan kalau ngomongin dari sisi pace menurut gue disini sih terhitung oke ya Dan bisa dibilang cukup to the point juga Terutama di bagian menuju akhir season Itu berjalan cukup cepat Cuma ya menurut gue kalau ngomongin episode terakhir di season ini agak-agak kurang sih Dan yang nggak gue suka itu ada di aspek jumlah karakternya gitu Karena buat gue jadi agak terlalu banyak aja di season ini gitu Dan terlalu luas gitu Walaupun nantinya mereka masih bisa untuk mengeksplore berbagai macam hal ya ke depannya gitu Cuma yang jadi ketakutan gue adalah ya jadinya terlalu lebar aja gitu Karena buat gue ya kalau ngomongin Chucky ya tentang boneka pembunuh Walaupun di akhir yang kayak tadi gue bilang semuanya dikerucutin lagi Atau dibuat lebih simple lagi Dan yang gue suka juga mereka berani mencoba untuk melakukan berbagai macam hal baru ya di season ini Dan sebagian besar kena buat gue mulai dari sisi style sampai karakter baru di season ini gitu Dan di musim ini juga mereka lebih mengeksplore relasi dari setiap karakter gitu Jadinya lebih dalam aja dan lebih punya bebannya juga gitu So Chucky season kedua buat gue ini lebih baik sih dari season yang pertama ya gitu Lebih fun, lebih absurd Mereka juga berani untuk mencoba hal-hal baru Dan buat gue itu cukup terbilang cukup berhasil sih Gue bisa melihat ini juga lanjut ke season 3 Karena di akhir episode juga ada indikasi ke arah sana juga gitu Kalau ditanya rekomen apa enggak buat gue iya gitu Tapi ya tentu lu perlu nonton film-filmnya dia ataupun season satunya juga gitu Untuk tahu mengenai ini tuh siapa, ini tuh siapa Kalau enggak kalau lu langsung nonton ya akan jadinya bingung So itu aja opini gue mengenai series ini Thank you for watching, it's me Patrick signing off